Smartphone ini adalah smartphone 4G LTE buatan Samsung yang termurah untuk saat ini. Namun, mengingat akan banderol harganya, pasti ada beberapa kekurangan dari smartphone ini. Dan langsung saja inilah review dari Samsung Galaxy J1 Mini 2016. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yap, HP ini bisa dibilang HP 4G termurah dari Samsung. Karena harganya murah, tidak heran bahan material yang digunakannya adalah plastik. Walau begitu, desain dari HP ini tidak murahan. Desain dari Samsung J1 Mini ini sama seperti desain Samsung seri J 2016 lainnya, yaitu di bagian depannya ada perpaduan warna hitam dan putih, yang menurut saya sangat bagus. Warna hitam mendominasi bagian list tengah dan dahi smartphone, sedangkan warna putihnya mendominasi bagian dagingnya. Untuk penempatan tombolnya, samping kanan ada tombol power saja. Untuk samping kiri ada tombol mengatur volume, bagian bawah ada microphone dan port USB, bagian atas ada 3,5mm headset jack, bagian belakang ada kamera, speaker yang terletak di samping kamera, dan di bawahnya ada logo LTE. Sedangkan untuk bagian depannya, atasnya ada kamera VGA, earpiece, logo Samsung, dan DOS. Untuk di bawahnya ada 3 tombol kapasitif khas Samsung, sayangnya 2 tombol kapasitifnya tidak memiliki mic light. Sedangkan setelah kita buka back covernya akan nampak seperti ini. Samsung Galaxy J1 Mini sudah berjalan pada Android 5.1.1 Lollipop, dan dipadukan dengan UI milik Samsung sendiri, yaitu TouchWiz UI. Dan untuk kini reja, serta transisinya dapat berjalan dengan baik dan mulus. TouchWiz UI di Samsung J1 Mini sangat minim fitur, kita hanya bisa mengganti wallpaper dan menambah widget saja. Serta kita tidak bisa mengubah efek transisi layar, mengganti tema, dan lain-lain. Tapi untungnya fitur S-Bike dan data ultra setting yang seperti di Samsung Galaxy J3 ada di sini, setelah mendapatkan update terbaru dari Samsung. Dan itu terbilang bagus. Samsung J1 Mini memiliki kapasitas ROM yang lumayan, yaitu sebesar 8GB. Sedangkan untuk RAM yang dimiliki Samsung J1 Mini yaitu sebesar 1GB. Dan VRAM-nya selalu lega, yaitu di kisaran 400MB-an sampai 500MB-an. Untuk kini reja, multitasking-nya sangat bisa diandalkan. Berpindah-pindah aplikasi ke aplikasi lain dapat berjalan dengan smooth. Namun terkadang F yang dimultitaskinkan akan dilan ulang dari awal, tapi itu jarang. Samsung J1 Mini memiliki bentang layar 4 inch dengan resolusi 480x800px, dengan keramatan layar hingga 216 ppi. Sayangnya, hape ini belum diusung dengan teknologi Super AMOLED. Tapi untuk sekedar dipakai browsing, baca berita, tonton film, dan lain-lain, masih nyaman dan enak untuk dilakukan di hape ini. Tidak lupa, Samsung J1 Mini sudah berteknologi 4G LTE di kedua slot CIN-nya, dan itu terbilang bagus. Untuk sektor raportacu, hape ini ditenagai prosesor quad-core dari Spectrum, dengan clockspeed 1.5GHz, dan ditemani RAM 1GB dengan GPU Mali 400. Untuk hal gaming, sangat bagus, dan di atas ekspetasi saya. Hape ini dapat menjalankan game berat seperti Alt-Smart 8. Game ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa frame skip, seperti ini. Dan bisa saya sumpulkan, hape ini sangat cocok untuk Anda yang suka bermain game dengan kualitas grafis tinggi. Dan tidak lupa, Samsung J1 Mini juga dapat menjalankan game Pokemon Go dengan lancar dan tanpa hambatan. Sekarang untuk bagian kamera. Kamera belakang hape ini beresolusi 5MP, tapi sayangnya tidak ada LED flash, dan tidak ada autofocus-nya. Untuk hasilnya kurang bagus, dan bisa kalian nilai sendiri. Terima kasih telah menonton! Untuk kamera depannya hanya beresolusi PGA saja, dan hasilnya kurang bagus. Tapi untungnya ada fitur Beauty Mode. Kemudian juga ada fitur Gesture. Ketika kita melambaikan tangan, maka kamera akan otomatis menjepret seperti ini. Dan jika kita ingin menuju kamera dengan cepat, tinggal tekan tombol home 2x, dan kita akan langsung menuju kamera. Kekurangan lain selain kamera adalah minimnya sensor, jadi jangan berharap banyak pada smartphone ini. Kesimpulannya, hape ini adalah hape yang lumayan bagus. Karena memiliki keunggulan seperti desainnya yang kekinian dan bagus, juga spesifikasinya yang lumayan oke dan sangat bisa diandalkan dalam hal gaming. Tapi, smartphone ini memiliki kekurangan yang fatal, salah satunya di bagian kamera serta sensor-sensornya yang sangat minim. Terlepas dari semua itu, pilihan ada pada Anda.